Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Teman-teman, hari ini tolong bantu Hana ya. Selamat pagi Hana, nanti main sama kakak yuk. Hana, kamu kenapa? Hana, Hana mau pulang. Apa? Kenapa? Mau pulang. Hana mau pulang? Pulang kampung? Pak kepala sekolah, jangan membuat permainan kata. Hana, kenapa Hana ingin pulang? Kasih tahu kakak alasannya ya. Iya benar, aku juga mau dengar cerita Hana. Teman-teman, Hana tidak punya teman. Bimilim dan teman-teman yang ada di sini adalah temanmu. Lili, tidak ada. Firi, adikku. Oh jangan-jangan, tadinya dia berpikir di sini banyak teman sebaya. Maksudnya? Lihat, semua yang ada di sini teman-teman kakaknya. Dia pikir juga ada teman yang seumur dengannya. Oh, mungkin karena itu dia ingin main dengan mereka di TK Challenge. Oh, benar juga ya. Kalau ada teman pasti lebih seru. Maaf ya Hana, di sini belum ada teman yang seumuran denganmu. Hari ini Hana bisa main dengan kakak. Sama kak Kumaki juga boleh. Aku juga mau ikut, teman-teman. Terima kasih banyak. Hana, teman-teman kakak ingin main sama kamu. Iya. Ayo Hana, sekarang waktu istirahat. Hana, main rumah-rumahan mau? Aku mengajak Hana main boneka. Aku ingin main balok susun sama Hana. Main boneka. Rumah-rumahan. Main balok. Aduh, aduh. Hana, kamu mau main apa? Main mobil. Dia mau main mobil-mobilan dengan Zota. Apa? Kenapa aku harus main dengan anak kecil seperti ini? Tidak apa-apa. Bermain saja seperti biasanya. Aku tidak tahu biasanya bagaimana. Kalau si Majiro kan sudah biasa main dengan Hana. Jadi ini. Oh iya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita gunakan mobil, balok susun, dan boneka untuk bermain rumah-rumahan? Digabungkan semua. Saya tuju. Piki memang hebat. Nah, Zota jadi papa. Aku jadi mama. Kenapa aku juga main? Tintin, Tintin. Oh, papa sudah pulang. Papa pulang. Papa, aku menyanyikan lagu Nina Bobo untuk adikku yang imut. Oh iya, kamu hebat. Hari ini aku masak hamburger favorit papa. Ada juga kroket, ayam tepung, kol gulung, dan kentang goreng. Mana bisa makan sebanyak itu. Ah, biasa saja. Bagaimana makanan di rumahku maki ya? Aku juga penasaran. Ada juga. Hah? Padahal kita mau makan malam. Tidak, aku mau pipis. Hana, jangan berlari di larang. Jangan, buku di ruangan baru. Aduh, capek. Aku mengerti. Begitulah rasanya. Kakak, di luar. Apa Hana mau main di luar? Iya. Tunggu sebentar ya. Si Majiro istirahat di sini saja. Apa? Kami ingin main bersama Hana. Tidak apa-apa. Serahkan pada kami. Terima kasih. Hana, ayo kita sama-sama main di luar. Ayo. Main seluncuran. Kejar tangkap saja. Lebih seru sepak bola. Kenapa tidak kita gabung saja seperti tadi? Meluncur hantu sepak bola. Kalau digabung berbahaya. Benar juga. Kemarin kita sudah main kejar tangkap. Kemarin seluncuran juga sudah. Mereka baik sekali. Aku sudah terbiasa menjaga adik-adikku. Toto, Riri, dan Pipi. Kalau Flepi pasti mengerti perasaanku, kan? Kalau Mimi dan lainnya pasti juga bisa menjaganya. Si Majiro. Apa? Jawab. Hana tidak ada di taman. Oh, begitu ya. Hana. Maafkan kami. Tadi sempat tidak mengawasi dia. Di luar tidak ada. Tadi kalian bilang serahkan saja pada kami. Maaf. Ada apa ya? Pak Kepala Sekolah, adikku. Itu dia. Ketiduran ya. Terlalu banyak bermain. Sepertinya kelelahan. Cukuplah. Anak kecil biasanya seperti itu dimanapun dalam sekejap. Maafkan kami, si Majiro. Kami tadi bilang serahkan pada kami. Tidak apa-apa. Berkat kalian, Hana senang. Si Majiro. Padahal tadi Hana minta pulang ya. Benar, benar. Hana minta pulang. Pulangkan dong. Walaupun lucuannya tidak lucu, setidaknya tertawa sedikit ya. Terima kasih ya, teman-teman. Kami semua juga senang bisa bermain dengan adikmu. Jadi begitu ciptanya. Lalu... Main di alamat. Begitu ya. Aduh, padahal teman-teman sempat kebingungan. Hana senang. Hana dana saja. Barang yang tertinggal. Anak-anak, hari ini ibu akan membagikan stiker kerja bagus. Aduh, baiklah. Coba lihat, stiker kerja bagusku bertambah lagi. Wah, mimilin hebat. Wah, nomor satu di kelas. Stiker apelnya sebanyak ini. Aku jadi iri. Oh, Zota. Tidak menempelkan stikernya. Ah, cerewet kau. Hari ini aku lupa bawa. Tidak hanya hari ini kan. Setiap hari selalu saja ada yang kelupaan. Memangnya kenapa? Aku kan cuma lupa bawa. Mimilin tidak pernah lupa. Begitu ya. Kan disiapkan semua dari malam sebelumnya. Zota pasti tidak melakukannya ya. Hmm, karena besok kita akan dharma wisata. Berhati-hatilah supaya tidak ada barang yang ketinggalan ya, anak-anak. Iya. Bionco, besok aku akan berdharma wisata. Kau jaga rumah ya. Mimilin. Huh? Siapkan dulu barang yang akan dibawa dharma wisata besok ya. Terima kasih, Bu. Nanti Mimilin siapkan sendiri. Bisa sendiri. Tentu saja. Kan Mimilin paling banyak mendapatkan stiker kerja bagus di sekolah. Wah, itu hebat sekali. Kalau begitu, sebelum tidur kemasi dulu barang-barangmu ke Ransel. Iya, Bu. Nah, Bionco. Sementar lagi waktunya tidur. Wah, entah kenapa Mimilin jadi mengantuk. Astaga, aku lupa melakukannya semalam. Sampu tangan, tisu, camilan. Loh, kamu tidak melakukannya semalam. Mau ibu bantu menyiapkannya? Tidak usah, tidak apa-apa. Sebentar lagi selesai, Bu. Yakin? Bekal makanan dan tempat minumnya ditaruh di sini ya. Kotak makannya kalau sudah agak dingin dibasukkan saja. Ya, Bu. Kantong plastik. Bionco, setelah pulang nanti aku akan ceritakan Dharma Misa tari ini. Gawat, misnya sudah datang. Sudah lengkap semua melumi ya. Aduh, bekal makanan. Tidak akan lupa, tidak ada yang lupa. Oke. Aku berangkat. Sampai nanti. Hati-hati di jalan ya. Ini hari yang ditunggu-tunggu. Rasanya ingin segera waktunya makan. Ah, Fleppy memikirkan makanan terus. Zota, kau tidak lupa bawang bakal makanan, kan? Tentu saja tidak. Syukurlah, Mimilin tadi khawatir. Loh, ya ampun, Mimilin. Wah, segarnya. Wah, ada ikan-ikan kecil. Wah, iya. Cantiknya, ada banyak bunga dan nelayan. Nah, anak-anak. Ayo, kita makan bekal di sini. Ini aku tunggu. Loh, ayah. Ibu bisa pergi sendiri kok. Ini sangat penting buat Mimilin. Sepertinya kami keterlaluan. Bukan masalah membuka toko. Sudah, ayo kita berangkat. Nah, anak-anak. Selamat makan. Selamat makan. Ibu membuatkanku nasi kepal berbentuk bola sepak. Hmm, ah, bukanku takoyaki. Bahagianya. Semuanya enak. Pipianku. Ada apa, Mimilin? Kamu tidak makan. Ah, nanti saja makannya. Oh, apa perutmu sedang sakit? Sama sekali tidak. Lihat, Mimilin sehat begini, kan? Lalu, kenapa? Jangan-jangan, Mimilin. Lupa bawa bekal makanan lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi sebenarnya apa? Entah kenapa tiba-tiba Mimilin jadi mau bermain dengan Piongo. Apa? Kamu bawa boneka segala. Piongo coba lihat. Kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu tunggu. Memangnya ada kupu-kupu. Aneh sekali. Kalau ketahuan bekalku ketinggalan, pasti Mimilin ditertawakan oleh teman-teman. Saya yakin pasti mereka makan bekal di sekitar sini. Tapi, Mimilin pasti tidak suka kalau kita menyerahkannya di depan teman-temannya. Benar juga ya. Jadi agar tidak mencolok, kita letakkan diam-diam. Mimilin! Kamu di mana? Mimilin ketemu! Mimilin, kamu kenapa? Ayo kita makan bekal sama-sama. Ada apa? Ayo cerita. Iya, kita kan teman. Bekalku. Bekal makananku. Ketinggalan di rumah. Benar kan aku bilang? Sudah aku duga sebelumnya. Ternyata. Sudah hentikan. Kasian tahu. Aduh, aduh, aduh. Ini sakit tahu. Oh, jadi begitu ceritanya. Sayang sekali. Tidak apa-apa kok, Bu Guru. Nah, Mimilin. Sebagian roti lapisku untukmu. Nasi kepalku juga. Kok yang tanpa isi? Aku kasih setengah ya. Setengah? Harusnya satu butir ya. Wah, kalian semua baik hati. Telur mata sapiku tinggal sepotong. Buat kau saja ya. Sosis guritaku juga. Kalian berdua baik sekali. Zota, buta. Ya, begitulah. Teman-teman, terima kasih. Wah, makanannya jadi banyak ya. Wah, itu dia. Wah, apa? Apanya yang keluar? Ayah, ibu? Oh, ayah dan ibunya Mimilin ya? Bu, si kaku. Terima kasih sudah membimbing Mimilin ya. Ada keperluan apa ya? Tadi kebetulan kami lewat di daerah sini. Waduh, kenapa bekal Mimilin ada di tempat seperti ini? Sengaja mengantarkan bekal Mimilin ya? Ayah, ibu, terima kasih ya. Tidak, bukan begitu. Karena kami harus mengurus toko, jadi sampai di sini saja ya. Teman-teman, ambil satu-satu sebagai tanda terima kasih. Tanda terima kasih? Ya, pokoknya ini dari Mimilin. Wah, jangan reput-reput. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Maaf ya, ini seperti yang Zota bilang. Apa? Siapapun pasti ada lupanya, ya kan? Kau benar. Itu bisa saja terjadi, kan? Kalau begitu, teman-teman, ayo kita ulangi lagi acara makan-makannya. Selamat makan! Kalau berbagi makanan itu rasanya sangat enak ya. Menurutku juga begitu. Iya kan, Piongko? Kelihatannya Piongko juga tertawa ya. Iya, benar.